Dalam upaya penanganan wabah COVID-19 di kota Palembang, Satgas Percepatan COVID-19 Palembang menerima bantuan obat herbal dari kerukunan tani Indonesia Sumsel, Kabit Ekonomi Sosial Budaya, BAPEDA. Suhada mengatakan dengan hibah obat herbal ini, Langkah pertama pihak Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Palembang akan bekerjasama dengan Bepom Palembang untuk meneliti obat ini sebelum didistribusikan. Ini bahan ini dari hibah ya, hibah dari Tiongkok ya, Tiongkok ya, Cinta. Ini kita juga pertama akan bekerjasama dengan Bepom, bagaimana mekanisme dan hibah-hibah ini, sehingga memang penyelunan apakah itu obat, apakah itu semacam. Sementara itu, Kepala Bepom Kota Palembang, Yosep Dwi Irawan, mengatakan pihaknya akan meneliti dari mutu, keamanan, dan kasihan dari obat yang dihibahkan. Sebelum didistribusikan ke masyarakat Palembang, mengingat obat herbal yang dihibahkan ini belum terdaftar. Untuk produknya, sejauh tadi saya cek, memang belum terdaftar di badan pom, tapi ini kan mekanisme hibah beda lagi ya, upaya terkait penanggulangan COVID, ini kan segala sesuatu sudah akan respon secara baik dan terukur. Artinya kita melihat lagi, makanya tadi kita evaluasi dari mana sebuah perolehannya. Nur Hayati, Ketua Perempuan Tani HKI Sumsel menyampaikan dalam kesempatan ini sedikitnya 10.000 saset obat herbal dihibahkan ke Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Palembang. Obat ini sendiri berasal dari Tiongkok, yang berfungsi untuk mencegah dan penyembuhan COVID-19. Jadi intinya obat ini memang berfungsi untuk pencegahan atau penyembuhan COVID-19. Dan ini berupa obat herbal, yang pasti nanti akan dicek dulu oleh... Romy Sriwijaya TV